Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata di Indonesia, terkenal akan budaya dan keindahan alamnya. Lalu, bagaimana kondisi pariwisata Bali saat ini? Secara general saya bilang sih di Bali tuh sudah mass tourism ya. Wisatawan memang masih berkarakter dia mass tourism, jadi kadang pariwisata sengaja tidak sengaja dia berpilaku merusak. Pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Faktanya, hal ini sudah dilakukan. Sending Blue melakukan sertifikasi terhadap pelaku wisata, khususnya pariwisata bahari. Sehingga, kegiatan pariwisata dapat dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan. Pelaku wisata yang telah mendapat sertifikasi, telah melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dalam praktik pariwisatanya. Fasilitasnya memulai memisahkan tentang sampah organik, non-organik, recycle, dan sebagainya. Kami baru saja juga menanam terumbu karang di depan. Kami tanam terumbu karang, melepas duki, mencoba beberapa menggunakan recycle paper seperti itu. Dan ia mengurangi beberapa penggunaan dari paper. Kita tidak menggunakan sedotan plastik, terus kita juga mengilah sampah di sampah. Kemudian nanti kita taruh ke... Kita tidak pakai botol jam mantan, kita pakai botol ini. Kalau misalnya kita hukum, kita sudah mempunyai lebih dari 200 ribu botol plastik setiap tahun. Kita juga tidak mau nanti, kita cuma bisa itu jadi ibaratnya selain jauh. Jadi dongeng saja. Terus juga, kenapa itu penting juga? Karena kita melihat, istilah lain itu kan, perawat itu seperti sepatu kita cari naat. Untungan itu, kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan botol itu, terus kemudian anak-anak seperti itu tadi malah itu itu, ya mau bagaimana lagi kalau bisa kita rusak. Terima kasih telah menonton!